Dalam sekejap, Zuowen menyerbu masuk pintu, dan semua binatang kekacauan di lorong itu dikalahkan oleh Zuowen. Sialan, ada begitu banyak bis of chaos. Ketika Zuowen bergegas melewati pintu, ekspresinya menjadi semakin buruk. Ini karena dia melihat lebih banyak chaos bis daripada yang pernah dia lihat di lorong. Binatang-binatang kekacauan ini tidak tahu apa itu kematian. Mereka hanya tahu cara membunuh. Ketika mereka melihat Zuowen, mereka pun bergegas menghampirinya. Aura ungu di sekitar Zuowen terus meningkat, memunculkan bila-bila ungu yang tak terhitung jumlahnya. Semua binatang kekacauan yang menerkamnya pada dasarnya dipotong-potong oleh bila-bila ungu yang dibentuk oleh aura ungu. Sejak maju ke pembusukan keempat, Zuowen menemukan bahwa jumlah kekuatan ilahi yang rusak di tubuhnya telah berubah, dan kemampuan pemulihannya sangat kuat. Terutama di tanah tertutup ini, dia bisa merasakan bahwa energi caotik di sini lebih kuat daripada energi caotik Starry Sky di tanah rahasia pengakses surga. Kecepatan dia mengonsumsi broken divine power jauh lebih lambat dibanding kecepatan dia memulihkannya. Dalam proses pemulihan, energi caotik yang berlebih terus diserap dan disempurnakan olehnya, berubah menjadi kekuatan ilahi patah yang lebih kuat. Tempat yang bagus sekali, saya khawatir ini adalah perbatasan Wandering Starry Sky. Pasti ada sesuatu yang baik di sini sehingga memiliki energi kekacauan yang begitu kuat. Zuowen meraung, dan kekuatan teknik primordial melonjak di sekelilingnya. Dia berjalan santai di sekitar tanah yang disegel. Binatang-binatang kekacauan yang terus-menerus datang dari segala arah tidak ada apa-apanya baginya. Kemudian, dia mulai mengukur tanah yang disegel itu. Dia memperhatikan bahwa tanah yang disegel itu adalah ruang yang mirip dengan langit berbintang, tetapi di dalamnya gelap dan tidak ada cahaya dari bintang-bintang. Selain Beast of Chaos yang tampaknya tak berujung, ada tumpukan batu hitam yang tergantung di udara. Batu hitam ini sangat keras, bahkan gigi tajam Beast of Chaos tidak dapat menghancurkannya. Zuowen berhenti di sebuah batu hitam yang cukup besar, tetapi indera keilahiannya dilepaskan tanpa ampun. Dia sedang mencari Suyuan. Dia berani menipunya. Jika dia menemukannya, Zuowen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, yang membuat Zuowen mengerutkan kening adalah karena dia tidak menemukan Suyuan dalam jangkauan indera keilahiannya. Zuowen mulai menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tiga hari kemudian, dia menemukan bahwa ada jurang melingkar di tengah tanah yang disegel itu. Di dalam jurang, energi kacau yang luar biasa padat tengah meletus. Dia tahu bahwa tempat ini seharusnya menjadi asal mula energi kacau di tanah tertutup. Di kedalaman jurang, ia melihat sebuah batu kilangan hitam yang besar. Batu giling itu berputar perlahan, dan pada setiap putarannya, ia memuntahkan sejumlah besar energi kacau. Ada sosok yang berdiri di atas batu kilangan. Dia menoleh dan melirik Zuowen, senyum aneh muncul di wajahnya. Suyuan. Tatapan mata Zuowen dingin. Dia memusnahkan binatang kekacauan di sekitarnya dan menyerbu ke jurang yang dalam. Dengan sangat cepat, Zuowen menerobos pengepungan binatang kekacauan dan mendarat di batu kilangan. Betapa kuatnya tekanan itu. Berdiri di atas batu kilangan, Zuowen segera merasakan suatu kekuatan mengerikan yang bekerja pada sekujur tubuhnya, menyebabkan lajunya melambat. Wajah Zuowen menjadi muram. Dengan tekanan yang begitu kuat, tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan batu kilangan dan berjalan di udara. Dia juga menyadari bahwa Chaos Beast yang mengejarnya tidak berani mendekati batu kilangan itu. Mereka berputar beberapa ribu meter di atasnya. Zuowen, tampaknya aku telah meremehkanmu. Awalnya aku berpikir kalau Chaos Beast bisa menghentikanmu untuk sementara waktu, tapi aku tidak menyangka kau bisa menyusul secepat itu. Suyuan berdiri di tempatnya dan menatap Zuowen dengan tenang. Dia tidak setakut yang diharapkan Zuowen. Dan sebaliknya, dia tersenyum aneh. Kamu bukan Suyuan, siapa kamu? Zuowen menyipitkan matanya dan menatap Suyuan, yang tiba-tiba menjadi asing. Dia bisa merasakan aura Suyuan benar-benar berbeda. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Zuowen teringat bahwa jejak spiritual yang ditinggalkan Suyuan padanya telah kehilangan efeknya. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Apakah kamu orang di belakangnya? Apakah kamu membunuh Suyuan? Haha, kamu sangat pintar. Kamu benar-benar memikirkanku dengan sangat cepat. Namun, kaulah yang membunuh Suyuan. Jika jejak spiritualnya tidak dikendalikan olehmu, aku tidak akan menghapus jejak spiritualnya dan mengendalikannya dengan jejak-jejak spiritualku. Suyuan tertawa sinis. Zuowen menyipitkan matanya dan menatap Suyuan dengan waspada. Dia mengukur batu kilangan di bawah kakinya dan berkata seolah-olah dia mengerti sesuatu, Batu kilangan ini adalah takdir purba yang kamu bicarakan. Ia merasakan energi unik dari batu kilangan itu. Energi ini sangat asing baginya, tetapi sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Anda menebaknya dengan benar. Batu kilangan ini adalah model dari takdir purba langit berbintang Anda. Itu adalah urat nadil langit berbintangmu. Namun, benda ini sudah menjadi milikku. Jika kau tidak melawan, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menghadiahimu dengan sedikit takdir purba. Kata, Suyuan, acuh tak acuh. Sungguh arogan. Suyuan yang kau kendalikan baru berada di puncak wabah ketiga. Bisakah kau menghentikanku? Lagi pula, bahkan jika kamu datang sendiri, kamu harus menimbang berat badanmu sendiri. Suyuan mencibir. Suyuan, tertawa dan berkata dengan nada sinis, Suyuan, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di langit berbintang ini hanya karena kamu mengalahkan Bing Hui? Biarkan aku katakan yang sebenarnya. Selama kau belum menembus langit, kau akan selalu menjadi semut di mataku. Jika Bing Hui tidak menekan kultifasinya, dia akan dengan mudah menghancurkanmu seperti semut. Dan akan lebih mudah bagiku untuk menghancurkanmu daripada menghancurkan Bing Hui. Mata Zuouan memancarkan cahaya ungu dingin. Tiba-tiba, sebuah pedang ungu muncul di belakang Suyuan seolah-olah telah berteleportasi dan menusuk punggungnya. Puci. Pedang ungu itu menembus punggung Suyuan dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Suyuan, tampak tenang. Dia berdiri di tempat dan mengabaikan darah yang mengalir keluar dari dadanya. Suouan, Suyuan sudah mati. Suyuan kini hanyalah mayat berjalan. Sekalipun kau memotongnya menjadi beberapa bagian, aku tidak akan kehilangan apapun. Suyuan, tertawa terbahak-bahak. Di bawah kakinya, sebuah desain roh muncul. Simbol-simbol aneh tersusun rapat dalam formasi tersebut. Simbol-simbol ini membentuk cincin yang berputar cepat. Di bawah pengaruh formasi, batu giling hitam itu mulai terkikis secara bertahap. Seolah-olah menghilang begitu saja, dimulai dari sudut tempat, Suyuan berada. Saya dengan senang hati akan menerima takdir purba. Suouan, jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Namun, saya merasa kita tidak akan pernah bertemu lagi. Takdir purba langit berbintangmu telah diambil. Takdir langit berbintangmu telah habis dan masa hidupmu hampir habis. Kau akan memasuki akhir dunia lebih awal. Dan kau pun telah kehilangan harapan untuk menerobos surga di langit berbintang ini. Selain itu, jalur kekacauan primordial yang mengarah ke seratus domain alam luar dibentuk oleh takdir purba. Kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki seratus domain alam luar untuk terus berkembang. Nasibmu sudah ditentukan. Tidak ada harapan. Lagi pula, setelah bicara begitu banyak, aku masih belum memperkenalkan diriku. Nama saya Luke. Meskipun kita mungkin tidak akan bertemu lagi, Anda pasti ingat nama saya. 3632 Pada saat itu, susunan itu terus berputar. Hanya dalam waktu singkat, ia telah menelan sepersepuluh batu gilingan. Suouan segera melemparkan bendera Array, berniat menggunakan keterampilan Array-nya untuk menghancurkan Array tersebut dengan paksa. Bang-bang-bang. Namun, betapa ngerinya Zuouan, saat bendera Array miliknya bersentuhan dengan Array, semuanya hancur dan meledak. Sungguh susunan yang mengerikan. Ekspresi Zuouan tampak jelek. Dia tahu bahwa level Array itu sudah melampaui kemampuan Array miliknya. Dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Kekuatan kasar mengalahkan sepuluh orang. Aku akan menghancurkanmu secara langsung. Tatapan mata Zuouan tajam saat dia mengarahkan jari pedang kanannya ke kehampaan. Di kekosongan di belakangnya, sungai umu panjang mengalir keluar bagaikan seekor naga dan menghantam susunan itu. Hong Meng, penghancur kehidupan. Suara mendesing. Yang membuat Zuouan ngeri, saat sungai umu itu mendarat di susunan itu, sungai itu pun hancur berkeping-keping. Zuouan mengerang dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat itu, susunan itu telah menelan seperlima batu giling. Batu giling yang semula berputar terus-menerus, melambat akibat tergerusnya formasi tersebut. Getaran yang mengerikan datang dari batu kilangan yang besar. Gelombang energi melonjak keluar, dan seluruh jurang menjadi kacau oleh riak energi yang mengerikan. Banyak binatang kekacauan primal di dekat jurang yang dalam tidak dapat menghindar tepat waktu. Mereka terkena gelombang kejut energi yang menyebar. Mereka menjerit kesakitan dan meledak menjadi debu. Zuouan nyaris tak bisa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan susunan itu. Jika semua takdir primordial ditelan, alam semesta akan menjadi asing. Susunan pedang sembilan kesengsaraan, keluar. Zuouan menarik nafas dalam-dalam. Dia segera memanggil sembilan kesengsaraan pedang dari dunia besar. Sembilan pedang dewa memancarkan cahaya dewa yang menyala-nyala saat melesat keluar. Pedang-pedang itu saling bertautan di udara, memancarkan aura tajam dan mengerikan. Wajah Zuouan sangat pucat. Meskipun dia baru saja menembus tahap keempat wabah dan kekuatannya telah berubah lagi, mengendalikan susunan pedang sembilan kesengsaraan sekaligus masih agak sulit. Serangan baliknya tidak kecil. Namun, dia tidak peduli. Dia harus menghentikan susunan itu. Kalau tidak, seluruh alam semesta akan tamat. Zuouan menggigit ujung lidahnya dan meludahkan saripati darah yang mendarat di susunan pedang sembilan kesengsaraan. Susunan pedang sembilan kesengsaraan yang awalnya sangat kuat, meledak dengan cahaya yang bahkan lebih mengerikan. Gelombang cahaya pedang yang mengerikan membentuk badai mengerikan yang menyapu. Selain itu, cahaya kemasan muncul di antara alis Zuouan. Pedang bertipe jiwa terbang keluar dari kedalaman alisnya. Total ada sepuluh, yang melayang di sekitar tubuhnya. Setelah terobosan Zuouan ke heaven-breaking second blight, kekuatan niat pedang tipe jiwa jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalau itu untuk off-off ice yang agung, bing untuk yang agung untuk yang agung dari ice ke ice. Zuouan telah memadatkan sepuluh soul-swert intent ini selama kurun waktu ini. Soul-swert intent miliknya menjadi semakin kuat, cukup untuk menahan kekuatan sepuluh soul-swert intent ini. Itu tidak cukup. Kekejaman muncul di mata Zuouan, dan dia dengan paksa memadatkan kembali niat pedang bertipe jiwa. Niat pedang tipe jiwa lainnya melesat keluar dari antara alisnya, dan Zuouan memuntahkan seteguk darah. Seluruh wajahnya pucat pasi. Namun, dia tidak berhenti. Dia mulai memadatkan niat pedang tipe jiwa lagi. Satu, dua, hingga lima. Akhirnya dia berhenti. Kesadarannya mulai kabur, dan dia mengalami sakit kepala yang hebat. Sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan, dia dengan paksa mengendalikan susunan pedang sembilan kesengsaraan untuk menyerang susunan itu. Pada saat yang sama, enam belas niat pedang tipe jiwa yang mengambang di sekitarnya jatuh ke batu kilangan seperti hujan pedang. Seketika, pedang Ki membumbung tinggi ke angkasa, dan jurang di sekelilingnya benar-benar mulai runtuh akibat pengaruh pedang Ki yang mengerikan tersebut. Itu terlalu mengerikan. Bahkan jurang yang telah ada sejak zaman kuno ini tidak dapat menahan Ki pedang yang begitu mengerikan. Wah! Tiba-tiba, kecepatan melahap susunan itu melambat, lalu langsung berhenti. Susunan itu berputar cepat, mengerahkan energi yang amat menakutkan, dan mulai menahan niat pedang berjenis jiwa dan serangan susunan pedang sembilan kesengsaraan. Riak-riak dari tabrakan antara keduanya sangat mengerikan. Zua Wen tidak punya pilihan selain mengeluarkan peti mati emas itu. Dia bersembunyi di dalam peti mati untuk menghindari riak-riak energi yang kuat dari ledakan itu. Di dalam jurang, ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya juga meletus. Ledakan ini terlalu mengerikan. Ketika jangkauannya meluas, tidak hanya jurang, tetapi area beberapa juta kilometer di sekitar jurang tersebut sepenuhnya tertutup. Dan semua chaos bis di area itu pun tak luput, mati tanpa mayat lengkap. Kaca! Di bawah jumlah energi yang demikian mengerikan, formasi itu berhenti total, lalu runtuh. Ketika energi ledakan itu benar-benar meredah, peti mati emas perlahan mendekati pusat jurang, dan mendarat di batu kilangan yang pecah. Hanya dua per tiga batu giling yang tersisa. Sepertiga sisanya telah dipindahkan oleh susunan batu giling. Peti matinya terbuka, dan Zuo Wen berjuang untuk merangkat keluar dari dalam, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi plok. Zuo Wen tersenyum pahit, ini bisa dianggap sebagai cedera paling serius yang dideritanya sejak ia mencapai setengah langkah ke Heaven Brea King Tier. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Muda di belakang Su Yuan ternyata memiliki susunan yang begitu kuat. Kekuatan orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada Gong Kiliwe Senior dan kakak senior itu. Zuo Wen berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Setelah meminum pil penyembuh, ia memulihkan diri selama 15 menit. Ia melemparkan bendera-bendera susunan satu demi satu, membentuk susunan pertahanan di sekelilingnya. Dia terlalu lemah sekarang. Jika Chaos Bis menyerangnya sekarang, itu akan sangat buruk. Untungnya, ledakan tadi telah mencakup area yang sangat luas. Binatang-binatang Chaos dalam radius beberapa juta kilometer hampir semuanya musnah. Mungkin akan memakan waktu yang lama bagi binatang kekacauan yang jauh untuk sampai ke sini. Ini juga memberi Zuo Wen cukup waktu untuk menyiapkan susunannya. Setelah menyiapkan susunan pertahanan setengah langkah Breaking Heaven Tear, Zuo Wen duduk di atas batu giling. Ia terus-menerus menyerap energi Chaos Murni yang keluar dari batu giling. Pada saat yang sama, ia menelan pil penyembuhan ilahi dan mengedarkan teknik primordial, menyebarkan kekuatan obat ke seluruh tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, bukan hanya tubuh fisikku yang terluka parah, tetapi jiwaku bahkan lebih parah lagi. Saat Zuo Wen menyembuhkan luka fisiknya, ia awalnya berencana menggunakan indera keilahiannya untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Akan tetapi, dia menemukan bahwa saat dia menggunakan akal sehatnya, dia langsung meringis kesakitan, seolah-olah kepalanya akan meledak. Zuo Wen tersenyum getir, luka-luka pada tubuhnya bersifat sekunder. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sembuh total. Sedangkan untuk jiwanya, itu jauh lebih merepotkan. Meskipun jiwanya luar biasa, namun juga sangat sulit untuk pulih setelah terluka. Hem, hancurkan dan bangun kembali. Saat Zuo Wen merasa kesal, dia tiba-tiba teringat kalimat ini yang tercatat pada diagram visualisasi trate hijau tingkat ketiga. Ketika dia mengolah diagram visualisasi trate hijau, dengan kemampuan pemahamannya, dia telah menembus dua tingkat dalam waktu singkat, dan jiwanya telah mengalami transformasi. Namun saat ia mengolah tingkat ketiga, ia terpaku pada kalimat, hancurkan dan bangun kembali. Menurut pengenalan tingkat ketiga diagram visualisasi trate hijau, dikatakan bahwa sebelum mencapai tingkat ketiga, seluruh jiwa seseorang harus dihancurkan. Hanya dengan begitu seseorang dapat berhasil memasuki tingkat ketiga diagram visualisasi trate hijau. Pada saat itu, bagaimana mungkin Zuo Wen menggunakan metode penghancuran jiwanya ini untuk mengolah diagram visualisasi trate hijau tingkat ketiga. Risikonya terlalu besar. 3633 Di langit berbintang yang kacau di luar batas barat galaksi, ada formasi yang berkelap-kelip dalam meteorit yang tersembunyi. Ada seorang pemuda tampan berdiri di samping formasi itu. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil diam-diam melihat sudut batu giling yang muncul dalam formasi itu. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas. Saya benar-benar tidak menyangka rencananya akan berjalan mulus. Pemeliharaan purba galaksi telah diperoleh dengan begitu mudahnya. Dengan dukungan takdir purba ini, kultifasiku akan naik ke tingkat yang lain. Setidaknya di alam pemecah langit, aku khawatir tidak akan ada terlalu banyak belenggu. Wajah Luke penuh dengan kebanggaan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar dari formasi itu, seperti ledakan besar. Dan ledakan itu terus berlanjut tanpa henti. Kemudian, retakan padat muncul di permukaan formasi sebelum akhirnya runtuh di depan mata Luke. Luke menatap kosong ke arah formasi yang hancur itu, dan dia hampir menjadi gila. Formasi yang dibawanya adalah formasi teleportasi terbaik di antara alam pemecah surga tahap kedua. Bahkan seorang elit transformasi roh transformasi kedua pemecah surga tidak akan mampu menghancurkan formasi seperti itu dalam waktu singkat. Tetapi sekarang formasi itu telah runtuh di depannya. Wah! Sepertiga sudut batu kilangan itu pecah di tanah, dan bunyinya yang tumpul membangunkan Luke. Ekspresi Luke tampak rumit. Dia menatap formasi yang rusak itu dengan saksama dan tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka makhluk yang menentang surga seperti itu ada di langit berbintang di alam bawah. Zuowen ini sungguh menarik. Walaupun ekspresi Luke masih tidak mau, dia tidak berencana untuk memasuki galaksi sendiri dan memperjuangkan dua pertiga sisa takdir purba di tangan Zuowen. Dia sangat jelas menyadari bahwa dia tidak mempunyai peluang menang melawan Zuowen di langit berbintang kecuali Zuowen meninggalkan langit berbintang dan melawannya di langit berbintang yang kacau. Zuowen jelas bukan orang bodoh dan tentu saja tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Lupakan, sepertiga dari pemeliharaan purba sudah cukup bagiku. Sudah waktunya untuk kembali ke alam huksu. Luke menggelengkan kepalanya, mengeluarkan jimat, dan menghancurkannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di antara meteorit. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kali ini, dia sudah terlalu lama tertunda di galaksi. Diagram visualisasi teratai hijau tingkat ketiga sungguh efektif. Zuowen duduk bersila di atas batu kilangan. Ketika ia mulai memvisualisasikan teratai hijau dengan jiwanya yang hancur, ia menemukan bahwa jiwanya mudah dimobilisasi dan dipadatkan menjadi teratai hijau. Hal ini terutama berlaku bagi jiwa-jiwa ilahi yang telah terkoyak. Kecepatan mereka dalam memadatkan teratai hijau bahkan lebih cepat. Tingkat ketiga diagram visualisasi teratai hijau disebut 10.000 teratai hijau mekar di mana-mana. Sang pembudidaya harus memvisualisasikan 10.000 bunga teratai hijau dalam rohnya. Jika dia memiliki jiwa ilahi yang lengkap, memvisualisasikan teratai 10.000 kelopak pasti membutuhkan banyak waktu dan usaha. Namun, begitu jiwa Anda hancur menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, akan jauh lebih mudah untuk memvisualisasikan teratai 10.000 kelopak. Ketika Zuowen memvisualisasikan teratai biru, ia sebenarnya memvisualisasikan semua pecahan jiwa secara bersamaan. Selain itu, mereka adalah teratai biru yang terkondensasi secara independen dan tidak saling mengganggu. Jiwa ilahi Zuowen rusak parah karena ia telah secara paksa memadatkan esensi pedang jiwa ilahi. Namun, mengola diagram visualisasi teratai hijau tingkat ketiga adalah kesempatan terbaik. Setengah tahun kemudian, Zuowen akhirnya berhasil mengembunkan 10.000 teratai hijau dalam jiwa ilahinya. Adapun cedera pada jiwa ilahinya, selama proses pemadatan teratai hijau selama setengah tahun terakhir, dia telah pulih cukup banyak. Meskipun jiwa ilahinya masih kesakitan, dia sudah dapat menggunakan pikiran ilahinya. Zuowen membuka matanya, dia melihat bahwa bagian luar formasi sudah ditutupi oleh kerumunan padat Chaos Beast. Para Chaos Beast berkerumun di luar formasi dengan rakus. Mereka menyerang seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyerbu ke dalam formasi dan mencabik-cabik Zuowen menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Zuowen menghela napas lega. Untungnya, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyiapkan formasi di sekelilingnya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir kalau Chaos Beast akan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kalau itu sampai terjadi, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Bagaimanapun, batu giling itu kini kehilangan satu sudut, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jurang ini tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Binatang Chaos yang lebih kuat juga dapat dengan mudah mendekati tempat ini. Ketika 10 ribu trate hijau menjadi satu, jiwa ilahiku akan berubah lagi. Pada saat itu, jiwa ilahiku akan berubah ke puncak tiga transformasi penghancur surga. Namun, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Zuawan melihat ke dalam jiwa ilahinya, dan matanya menampakkan ekspresi pemahaman. Setelah memadatkan 10 ribu trate hijau, jiwa ilahinya menjadi jauh lebih kuat lagi. Sekarang, dia memperkirakan bahwa dia sudah mendekati tahap akhir transformasi kedua penghancur surga. Terlebih lagi, dia tidak perlu melakukan apapun. 10 ribu bunga trate hijau akan saling menarik dan menyatu. Ini membutuhkan proses yang agak lama. Setelah jiwa ilahinya pulih, perhatian Zuawan beralih ke batu kilangan di bawahnya. Dia dapat merasakan bahwa takdir primitif yang terkandung dalam batu kilangan ini sangat melimpah dan begelombang. Takdir primitif tidak hanya mengandung energi yang sangat murni, tetapi juga mengandung aura semacam takdir misterius. Zuawan menekan tangan kanannya dengan ringan pada batu giling. Ia mulai mengaktifkan teknik primordial, dan dengan mudah menyerap energi yang melonjak di batu giling ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, yang mengejutkannya adalah, energi ini sangat murni. Dia hanya perlu menyerapnya sedikit, dan dia bahkan tidak perlu memurnikannya. Setelah beredar di meridiannya, energi itu berubah menjadi satiret divine power, dan menyatu dengan tubuhnya dengan sangat baik. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa aura takdirnya tampaknya telah mengalami sedikit perubahan setelah menyerap energi ini. Meskipun perubahan ini sangat kecil, Zuawan tetap menyadarinya. Lagipula, dia pernah mengolah rahasia ramalan surgawi, dan dia juga mencoba-coba tingkat takdir yang mendalam ini. Karena itu, ia dapat merasakan dengan jelas setiap perubahan dalam takdirnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa perubahan takdir ini bukanlah suatu kerugian baginya, melainkan suatu keuntungan. Memikirkan hal ini, Zuawan memanggil Xiaohei dan Mu Chengzue dari dunia luar. Takdir primitif ini sungguh luar biasa, dan dia tentu berencana untuk membaginya dengan Xiaohei dan Mu Chengzue. Berengsek! Ini benar-benar hal yang bagus. Dengan takdir purba ini, kita akan mengendalikan takdir terkuat di bagian langit berbintang ini. Ada banyak manfaatnya. Setelah mendengarkan perkenalan Zuawan, mata Xiaohei berbinar. Tanpa menunggu Zuawan melanjutkan, dia bergegas ke sisi lain batu kilangan dan menyerap energi di batu kilangan itu dengan liar. Chenzue! Dengan takdir primitif ini, potensi anak-anak kita akan melampaui kita, dan mereka pasti akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Kata Zuawan sambil tersenyum. Mu Chengzue selembut air, dan dia juga memahami perasaan Zuawan padanya. Selanjutnya, mereka bertiga duduk di batu kilangan dan mulai menyerap takdir primitif. Kecepatan penyerapan Zuawan adalah yang tercepat di antara mereka bertiga, dan gerakannya juga yang terbesar. Mu Chengzue dan Xiaohei sama-sama khawatir dengan gerakan kultifasi Zuawan. Waktu berlalu perlahan-lahan, dan kultifasi Zuawan berangsur-angsur meningkat saat ia terus menyerap takdir primitif. Dalam waktu setengah tahun, ia maju ke pertengahan keempat blight. Dalam waktu dua tahun, ia maju ke blight akhir keempat. 3.634 Pada saat ini, masih ada seperlima dari batu kilangan di bawahnya. Jika dia terus menyerapnya, itu akan cukup baginya untuk menerobos ke penyakit kelima. Namun, dia tidak melakukannya. Penyakitnya terlalu mengerikan. Kala itu, wabah keempat hampir membunuhnya. Ia tak dapat membayangkan jika wabah yang turun saat ia maju ke wabah kelima akan langsung menyerangnya hingga tewas. Ia berencana untuk mengumpulkan sebanyak mungkin barang untuk melemahkan penyakit itu. Setelah ia cukup siap, ia akan menerobosnya. Tentu saja, setelah maju ke puncak penyakit keempat, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, dia sama sekali tidak menganggap serius para penanam penyakit busuk daun puncak kelima. Ketika tiga dewa murni muncul di hadapannya lagi, dia bahkan tidak perlu menggunakan niat pedang rohnya. Dia bisa mengalahkan mereka dengan satu tamparan. Xiaohei dan Mucengzwe sudah bangun. Meskipun pemeliharaan primitif merupakan manfaat yang besar, pembudidayaannya relatif biasa, sehingga jumlah pemeliharaan primitif yang dapat mereka cerna sangat terbatas. Oleh karena itu, setelah mencapai batas ketahanan mereka, keduanya menyerah dalam menyerap takdir primitif. Anak, kita akan kembali ke dunia besar terlebih dahulu. Kita telah menyerap begitu banyak takdir primitif kali ini, kita harus kembali dan mencernanya dengan baik. Xiaohei mengikuti Mucengzwe ke Zuawen dan berkata. Zuawen mengangguk. Setelah memasukkan keduanya ke dalam dunia besar, dia melihat seperlima batu kilangan yang tersisa. Awalnya dia berjanji akan memberikan sebagian dari pemeliharaan primitif kepadanya, tetapi selama kurun waktu ini, dia telah mencoba berbagai cara, tetapi dia tidak dapat memindahkan batu kilangan itu sama sekali. Dia tidak dapat mengambilnya. Bahkan ketika ia mencoba meletakkan batu kilangan ke dunia besar, itu berakhir dengan kegagalan. Ia tahu bahwa masalahnya bukanlah batu kilangan itu tidak dapat dipindahkan, tetapi ia belum memahami cara memindahkannya. Bukankah Tuan Muda di belakang Su Yuan menggunakan formasi yang kuat untuk memindahkan batu kilangan dengan paksa? Retak-retak-retak. Tiba-tiba, Zuawen menemukan bahwa batu kilangan yang patah itu bergerak lagi. Di tengah batu kilangan itu terdapat suatu alur yang amat besar, dan dari alur itu memancar cahaya yang terang-benderang. Yang lebih mengejutkan Zuawen adalah arah cahaya itu bukan di atas batu kilangan, melainkan di bawahnya. Dia tahu betul bahwa di bawah batu kilangan itu terdapat batas alam semesta, yang terhubung dengan langit berbintang yang kacau di luar. KKK. Batu kilangan berputar makin cepat, tetapi luas permukaan batu kilangan itu makin mengecil. Energi di dalam batu kilangan terus-menerus diserap oleh alur-alur di bagian tengah batu kilangan, mengalir deras ke langit berbintang yang kacau di luar. Zuawen dapat melihat dengan jelas bahwa batas kosmos di bawah batu kilangan telah hancur total, dan cahaya telah memasuki kosmos yang kacau dan melesat ke jarak yang sangat jauh. Sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Setelah cahaya menyambar langit berbintang yang kacau, cahaya itu tidak menghilang melainkan terus mengembun. Melalui garis tepi yang jelas itu, dia dapat melihat bahwa itu adalah sebuah jalan yang besar. Jalan ini terbuat dari cahaya murni, dan meluas hingga jarak yang tidak diketahui. Batu giling itu telah lenyap sepenuhnya, tetapi alurnya masih ada. Lebih jauh lagi, alur itu sebenarnya menyemburkan energi ungu pekat. Energi ini, mengapa begitu mirip dengan batu Grand Miss Primordial? Apakah ini energi pohon Grand Miss Primordial? Zuawen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tahu bahwa Wandering Stair Rizkai adalah salah satu buah di dalam pohon Hong Meng Primordial. Takdir primordial adalah asal mula langit berbintang ini. Dia akhirnya mengerti apa alur di tengah batu kilangan itu. Disitulah cabang pohon Hong Meng Primordial terhubung ke langit berbintang yang berkelana. Pada saat ini, energi ungu merupakan umpan balik dari pohon Hong Meng Primordial. Energi ungu menyembur keluar dan segera mengelilingi alur itu, mengembun menjadi pusaran ungu. Pusaran ungu itu semakin membesar dan mulai melonjak dengan kekuatan hisap yang mengerikan. Oh tidak! Saat Zuawen merasakan daya hisap itu, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Tanpa berpikir, dia terbang menuju jurang. Saat Zuawen terbang keluar dari formasi, semua binatang buas di sekitarnya memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka, menerkam Zuawen. Akan tetapi, sebelum binatang-binatang kekacauan ini dapat mendekati Zuawen, mereka diselimuti oleh kekuatan hisap yang mengerikan dan langsung jatuh ke pusaran ungu di bawah. Dalam sekejap mata, semua binatang buas di sekitarnya terhisap ke dalam pusaran ungu. Telekinesis ilahi Zuawen dapat melihat dengan jelas bahwa setelah binatang buas jatuh ke pusaran ungu, mereka semua meledak dan berubah menjadi energi murni yang diserap oleh pusaran ungu. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Tanpa menunda lagi, dia menggunakan semua kemampuannya untuk melarikan diri ke depan. Masih banyak binatang buas yang kacau di sini, hampir tak ada habisnya. Zuawen mengeluarkan peti emas itu tanpa ragu-ragu dan memasukinya. Dia mengarahkan peti emas itu dan langsung terbang kembali ke arah asalnya. Peti mati emas itu layak menjadi senjata ilahi terbang pemecah langit tingkat dua. Di bawah daya hisap yang mengerikan seperti itu, kecepatannya masih sangat cepat. Telekinesis ilahi Zuawen terus mengamati sekelilingnya, tetapi ekspresinya tidak terlihat baik. Seluruh tanah yang disegel terpengaruh. Binatang kekacauan purba yang tak terhitung jumlahnya tersedot masuk. Meskipun banyak binatang kekacauan purba yang berjuang, usaha mereka sia-sia. Setelah binatang buas kekacauan ini jatuh ke pusaran ungu, mereka segera hancur menjadi bubuk dan berubah menjadi energi murni yang diserap oleh pusaran ungu. Pusaran ungu itu menggunakan kekuatan binatang buas untuk memberi makan kembali ke langit berbintang yang kacau di luar. Pusaran itu mendarat di jalan besar yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Zuawen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang, dia hanya tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah satu jam, Zuawen akhirnya kembali ke pintu yang gelap gulita. Tidak ada lagi binatang buas yang kacau di sini. Sebagian besar binatang buas yang ada di tanah yang disegel telah tersedot oleh pusaran ungu yang aneh dan menjadi nutrisinya. Saat Zuawen melangkah keluar dari peti emas, dia langsung merasakan kekuatan mengerikan yang bekerja pada tubuhnya. Seolah-olah ada tangan yang mencengkeram tubuhnya dan menariknya ke belakang. Berengsek. Ekspresi Zuawen berubah drastis. Teknik primordial dalam tubuhnya beredar dengan kecepatan tinggi dan nyaris tidak mampu menahan gaya tarik. Ia berjuang keras untuk berjalan menuju jalan setapak di balik pintu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia terhuyung-huyung. Baru sepuluh langkah, dia sudah terengah-engah. Kekuatan ilahi yang rusak di tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan dia pun ketakutan. Zuawen tidak punya pilihan selain mengeluarkan permata kekacauan itu. Saat dia menyerap energi dari permata kekacauan itu untuk memulihkan kekuatan ilahinya yang rusak, dia memaksakan diri untuk terus maju. Ketika dia akhirnya mencapai dinding batu di awal, dia telah menghabiskan tiga permata kekacauan. Bahkan Zuawen pun terkejut dengan konsumsi sebesar itu. Perlu diketahui bahwa di masa lalu, dia hanya membutuhkan satu permata kekacauan untuk bisa menerobos. Sekarang, hanya untuk menahan tarikan yang mengerikan itu, dia telah menghabiskan tiga permata kekacauan. Jelas terlihat betapa mengerikannya tarikan itu. Ketika sampai di dinding batu, Zuawen segera mengeluarkan daun emas dan menempelkannya ke dinding batu. Dinding batu itu perlahan-lahan menjadi transparan. Zuawen meraung dan menyerbu keluar. Begitu dia meninggalkan dinding batu, dia menurunkan daun emas itu. Dinding batu itu kembali normal. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. 3635 Taois Donghuang, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Bawa aku pergi dari sini. Zuawen berkata kepada Donghuang Taiyi dengan wajah pucat. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Telekinesis ilahinya dapat merasakan bahwa keributan di bawah pegunungan semakin membesar. Seluruh pegunungan akan terpengaruh. Donghuang Taiyi juga menyadari keributan di bawah pegunungan. Dia mengeluarkan artefak dewa terbangnya dan membantu Zuawen naik ke geladak. Kemudian, dia terbang keluar dari pegunungan. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, terdengar suara yang menggetarkan bumi dari pegunungan. Lalu, pegunungan besar itu meledak dengan ledakan yang keras. Garis-garis cahaya ungu menyala menyapu seperti ombak. Segala sesuatu di jalan mereka berubah menjadi ketiadaan. Berengsek, energi yang mengerikan sekali. Donghuang Taiyi menatap pegunungan yang rata itu dengan kaget. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kecepatannya dan segera menjauhkan diri dari pegunungan itu. Donghuang Taiyi baru bereaksi ketika dia sudah cukup jauh. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Meskipun tingkat kultifasinya telah mencapai wabah kelima, dia sudah berdiri di puncak alam semesta ini. Namun, ledakan mengerikan tadi telah melampaui levelnya. Kalau dia diselimuti oleh ledakan itu, dia akan terlempar ke kehampaan. Pada saat ini, Zuawen telah mengeluarkan permata kekacauan dan dengan cepat menyerap energi kekacauan. Setelah menghabiskan seluruh chaos gem, wajah Zuawen menjadi sedikit lebih merah. Tubuhnya akhirnya mendapatkan kembali sebagian dari satirat divine power. Tuan Zuo, apa yang terjadi? Mengapa terjadi ledakan yang begitu mengerikan? Donghuang Taiyi datang ke sisi Zuawen dan menatap pegunungan yang diselimuti ledakan itu dengan ekspresi bingung. Hatinya terasa dingin. Aku juga tidak begitu yakin. Zuawen menggelengkan kepalanya. Ia masih bingung. Ia tidak tahu mengapa pohon kekacauan primordial tiba-tiba muncul dengan energi ungu misterius itu. Apakah itu untuk meledakan pegunungan tersebut? Zuawen merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tuan Zuo, apakah perjalananmu berjalan lancar? Donghuang Taiyi menggosok tangannya dan menatap Zuawen penuh harap. Zuawen telah berjanji kepadanya, jika dia dapat menemukan primordial providence di pegunungan itu, dia pasti akan mendapat bagiannya. Melihat isyarat jelas dari Donghuang Taiyi, Zuawen tersenyum pahit dalam hatinya. Dia bermaksud membawa sebagian dari takdir primordial ke Donghuang Taiyi. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia tidak dapat membawa primordial providence bersamanya karena telah diserap oleh alur tersebut, dan alur tersebut telah bermutasi. Dia hanya dapat melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Zuawen mendesah pelan dan menceritakan kepada Donghuang Taiyi segala sesuatu yang terjadi di tanah tertutup. Wajah Donghuang Taiyi, bagaimanapun juga, kau sudah berusaha sekuat tenaga. Kau, bagaimanapun juga, kau sudah berusaha sekuat tenaga. Aku, kau. Zuawen tampak menyesal. Dia mengeluarkan pil dewa dan memberikannya kepada Donghuang Taiyi. Adalah. Saat Donghuang Taiyi meminum pil primordial providence, tangan kanannya gemetar, dan bahunya merosot seolah-olah dia sedang membawa sesuatu yang berat. Dia terkejut karena kekuatan obat pil primordial providence hampir membuatnya kehilangan kendali. Kekuatan obat kuat apakah ini? Tuan Zuo, apakah ini pil dewa pemecah langit? Donghuang Taiyi teringat sesuatu dan menatap Zuawen. Zuawen mengangguk. Pil ini disebut pil pemulihan energi tujuh kehidupan. Ini adalah pil ilahi pemecah surga tingkat pertama. Efek utamanya adalah pemulihan. Pil ini juga memiliki efek penyembuhan kecil. Donghuang Taiyi begitu bersemangat hingga hampir terjatuh. Ia menatap pil primordial providence di tangannya dengan tatapan membara. Itu sebenarnya adalah pil ilahi pemecah langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil ilahi setingkat ini. Tidak heran pil itu memiliki kekuatan pengobatan yang mengerikan. Ambillah pil ini sebagai ganti rugiku kepadamu. Namun, pil primordial providence ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada milikmu. Aku sarankan kamu mencampur pil ini dengan sejumlah besar air bening dan mengencerkannya menjadi cairan obat. Kemudian, minumlah setetes kecil saat kamu terluka atau kelelahan. Zuawen mengingatkannya. Kekuatan obat dari pil pemulihan energi tujuh kehidupan terlalu mengerikan. Bahkan Zuawen bisa meledak dan mati jika dia meminumnya secara langsung. Bagaimanapun, pil primordial providence ini terutama diperuntukkan bagi para kultifator alam pemecah surga. Kekuatan obatnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultifator. Terima kasih, Tuan Zuo. Saya mengerti. Dong Huang Taiyi sangat gembira. Dia mengeluarkan kotak giok dari cincin rohnya dan dengan hati-hati memasukkan pil primordial providence ke dalam kotak giok. Ledakan Tiba-tiba, sebuah ledakan yang sangat mengerikan terdengar dari pegunungan di kejauhan. Kemudian, ledakan itu perlahan menghilang. Hah, Tuan Zuo, lihat ke sana. Sepertinya ada. Jalan. Dong Huang Taiyi memandang lokasi ledakan dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zuawen berdiri dan memandangi pegunungan. Setelah ledakan di kejauhan menghilang, barisan pegunungan besar itu tidak ada lagi di sana. Sebagai gantinya ada jalan berwarna ungu yang mengarah ke kedalaman langit berbintang yang kacau. Jalan setapak ini miring ke atas, dan ada anak tangga yang rapi di jalan setapak itu. Ini, mungkinkah ini jalan primordial? Pupil mata Zuawen mengecil. Ia menatap jalan yang tampaknya tak berujung, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia telah mendengar tentang jalan primordial dari Suyuan dan mengetahui bahwa itu adalah jembatan antara alam bawah dan seratus wilayah di luar alam tersebut. Setiap kultifator yang berhasil menerobos surga di alam bawah pada dasarnya mengikuti jalan primordial dan memasuki seratus wilayah di luar alam tersebut. Selain itu, dia juga tahu mengapa tidak ada jalan primordial di langit berbintang. Alasan terpenting adalah langit berbintang masih terlalu mudah. Hingga saat ini, belum ada satupun kultifator alam pemecah langit. Mereka tidak dapat memobilisasi takdir primordial dan kekuatan yang ditinggalkan oleh pohon primordial di langit berbintang ini untuk membentuk jalan primordial. Bukankah dikatakan bahwa jalan primordial hanya akan muncul di langit berbintang tempat seorang kultifator alam pemecah surga muncul? Mengapa jalur primordial muncul di langit berbintang terlebih dahulu? Suyuan mengerutkan kening, tetapi dia bingung. Namun, dia sangat jelas tentang satu hal. Munculnya jalan primordial mungkin terkait dengan penyerapan takdir primordial olehnya. Tuan Zuo, apa yang sedang Anda lakukan? Jalan yang tiba-tiba muncul itu tidak diketahui asalnya. Sebaiknya kita tidak mendekat. Dong Huang Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak dengan keras membujuk Zuo Wen ketika dia melihatnya di geladak tiba-tiba melompat keluar dan bergegas menuju jalan ungu di kejauhan. Zuo Wen mengabaikan panggilan Dong Huang Tai. Tatapan matanya menyala-nyala. Dia tahu bahwa dengan jalan primordial, dia bisa memasuki seratus wilayah di luar wilayah kekuasaannya terlebih dahulu. Saat itu, dia berencana menggunakan peti mati emas untuk pergi ke seratus wilayah di luar wilayah itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, ide ini terlalu menggelikan. Langit berbintang yang kacau itu terlalu besar, jauh lebih besar dari pohon purba dan seratus wilayah di luar wilayah itu. 3636. Zuo Wen mendarat di titik awal jalan primordial. Di titik awal, ada jalan datar berwarna ungu. Jalan itu lebarnya seratus meter dan memancarkan cahaya ungu yang menyala-nyala serta tekanan yang sangat kuat. Zuo Wen mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan sedikit bahaya di jalan. Coba kita injak. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah di jalan ungu dengan kaki kanannya. Ledakan. Tiba-tiba aura mengerikan menimpa mereka. Wajah Zuo Wen sedikit berubah dan tubuhnya bergetar. Dia mengedarkan jalur primordial dan tubuhnya menjadi kabur dengan cahaya ungu. Tekanan yang awalnya menakutkan surut seperti air pasang. Zuo Wen mendorong dengan kaki kanannya dan mendarat dengan ringan di jalan. Ini, mungkinkah karena aku telah mengolah jalan primordial? Zuo Wen teringat kembali tekanan mengerikan yang dirasakannya saat pertama kali melangkah di jalan, dan pandangan pemahaman muncul di matanya. Hah, sepertinya tidak ada bahaya di jalan ini. Saya khawatir tidak ada gunanya, Tuan Zuo. Dong Huang Tai juga mendarat di pinggir jalan. Ketika dia melihat Zuo Wen melompat di jalan, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencobanya. Akan tetapi, saat dia mendarat di jalan kekacauan primordial, dia langsung menjerit mengerikan dan tergeletak di tanah, bersujud di tanah. Sialan, apa yang sedang terjadi? Dong Huang Tai memuntahkan seteguk darah dan wajahnya berubah drastis. Ia merasa tubuhnya diremas oleh tekanan yang mengerikan. Daging dan tulangnya terasa seperti terkoyak. Aku tidak tahan lagi. Guru Zuo, selamatkan aku. Aku akan mati. Dong Huang Tai memuntahkan seteguk darah lagi dan matanya dipenuhi kengerian. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengumpulkan energi di sekelilingnya, dia dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari jalan primordial. Energi dari jalur primordial jauh lebih tinggi darinya. Energinya sekecil semut di depan jalur primordial. Zuo Wen, yang berjalan di depan jalan primordial, juga mendengar teriakan Dong Huang Tai. Dia menoleh dan melihat Dong Huang Tai tergeletak di tanah. Dia berusaha melawan tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Zuo Wen melangkah ke arah Dong Huang Tai, mengangkatnya dan melompat dari Hong Meng Dao. Dong Huang Tai terengah-engah dan berusaha berdiri. Ia berterima kasih kepada Zuo Wen, Tuan Zuo, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Lagi pula, tuanku memang tuanku, mampu berjalan di jalan ini dengan tekanan yang begitu mengerikan. Dong Huang Tai dengan tulus mengagumi Zuo Wen. Aura penindasan dari primordial chaos dao sungguh sangat mengerikan. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa jika dia tetap berada di jalan primordial terlalu lama, dia pasti akan binasa. Zuo Wen memiliki pandangan aneh di matanya. Dia dengan serius mengamati jalan kekacauan primordial di belakangnya dan menunjukkan ekspresi serius. Tampaknya jalur kekacauan primordial memiliki penindasan absolut terhadap para kultifator di bawah alam penghancur surga. Bagaimanapun juga, Dong Huang Tai adalah ahli tahap awal kelima dari Blight. Saat ia melangkah ke Grand Mispat, ia ditekan ke tanah, tidak dapat bergerak sama sekali. Ini sungguh konyol. Terlebih lagi, Zuo Wen juga mengingat tekanan mengerikan yang dirasakannya saat ia melangkah ke jalan primordial. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengedarkan teknik kekacauan primordial, kondisinya mungkin tidak lebih baik dari Dong Huang Tai. Meskipun kekuatan tempurnya mengerikan, kultifasinya memang di bawah alam penghancur surga. Di bawah aturan mengerikan dari jalan kekacauan primordial, dia benar-benar ditekan. Jalan kekacauan primordial ini terbentuk dari energi pohon kekacauan primordial, dan aku bisa sepenuhnya mengimbangi tekanan padanya dengan mengedarkan teknik kekacauan primordial. Tampaknya batu kekacauan purba dan pohon kekacauan purba memiliki banyak hubungan satu sama lain. Pikir Zuo Wen. Zuo Wen berjalan ke sisi jalan kekacauan primordial dan memanggil bendera susunan dengan tangan kanannya, menyiapkan formasi teleportasi di samping jalan kekacauan primordial. Meski jauh di dalam hatinya, dia rindu untuk segera melangkah ke jalan kekacauan primordial dan menuju seratus domain di luar alam. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi sekarang, dan dia tidak bisa pergi. Masih banyak ancaman di alam semesta, dan dia harus melenyapkan semuanya sebelum dia bisa pergi dengan tenang. Rekan Taois Dong Huang, ayo berangkat. Zuo Wen melambaikan tangan kanannya, dan Dong Huang Taiyi mendarat dengan ringan di de alat terbang ilahi. Dong Huang Taiyi masih belum pulih, dan luka di tubuhnya bisa dikatakan sangat serius. Zuo Wen mendarat di geladak, dan segera mengendalikan alat terbang ilahi untuk meninggalkan tempat ini. Itu, jalan kekacauan primordial. Sialan, ternyata ada seseorang yang berhasil menembus alam penghancur surga di alam semesta. Di perbatasan alam semesta yang lain, Gong Jilwe dan Nisi yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat seberkas cahaya ungu yang memanjang ke kedalaman alam semesta yang kacau, dan mereka berdua terkejut. Ekspresi Gong Jilwe muram, dan Nisi berkata dengan panik, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Seorang elit alam penghancur surga baru saja muncul di alam semesta saat ini, bukankah ini akan menggagalkan rencana kita? Mata Gong Jilwe berkedip, dan dia berkata, jalan kekacauan primordial adalah jalan yang hanya diperuntukkan bagi makhluk-makhluk dari alam bawah, dan kami, makhluk-makhluk dari seratus domain di luar alam itu, tidak dapat memasukinya. Mustahil bagi kita untuk membunuh kultifator alam penghancur surga baru ini melalui jalan kekacauan primordial. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang, selain menunggu kesempatan, adalah menunggu pasukan Golden Corner Sterry Sky. Nisi berkata dengan tak berdaya, jika kultifator alam penghancur surga ini tidak muncul, pasukan langit berbintang sudut emas pasti akan menghancurkan langit berbintang sudut emas sepenuhnya, tapi sekarang aku khawatir langit berbintang sudut emas tidak akan memiliki peluang untuk menang. Gong Jilwe menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu terjadi. Jika dia adalah seorang kultifator tahap kelima yang memiliki alat ilahi penghancur surga, tidak akan sulit untuk membunuh seseorang yang baru saja menerobos ke alam penghancur surga. Kaka senior, mungkinkah kamu berencana untuk, kata Nisi dengan heran. Gong Jilwe berkata, N. Aku bermaksud meminjamkan alat ilahi aku kepada guru ilahi langit berbintang sudut emas, dan kultifator alam penghancur surga yang baru ini harus dibunuh. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Adik, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tak peduli seberapa beraninya master ilahi langit berbintang sudut emas itu, dia tidak akan berani mempunyai ide apapun tentang alat ilahiku. Dan kalaupun dia benar-benar melakukannya, aku punya cara agar dia patuh menyerahkan alat ilahi itu. Nisi berkata dengan suara rendah, Aku percaya kakak senior, tapi kita tetap harus berhati-hati, lagi pula, alat ilahi milikmu bukanlah yang biasa. Gong Jilwe tersenyum dan mengangguk, lalu menatap langit berbintang yang kacau tak jauh dari sana. Area langit berbintang itu berangsur-angsur terdistorsi, dan sebuah lubang hitam yang berputar muncul. Dari lubang hitam itu, kehidupan mekanik berkepala harimau dan bertubuh manusia perlahan keluar. Apakah kalian berdua adalah Tuan Gong Jilwe dan Tuan Nisi? Kehidupan mekanik berkepala harimau melihat dua orang di kapal dewa, berlutut di tanah dengan hormat, dan bertanya sambil membungko dalam-dalam. Itu kami, guru ilahimu yang mengirimmu ke sini, kan? Gong Jilwe bertanya dengan santai. Orang rendahan ini adalah Hulou, seorang pengawal di sisi guru ilahi. Aku secara khusus datang untuk mengundang kalian berdua ke Golden Corner Sterry Sky untuk berbincang dengan guru ilahi. Kata makhluk mekanik berkepala harimau itu dengan hormat. Kamu yang memimpin jalan. 3637 Tuan Zuo, apakah Anda yakin tidak ingin tinggal di Istana Suci Iblis? Aku bisa memberimu posisi kepala istana, kamu akan bertanggung jawab atas segalanya di Istana Iblis Suci. Di depan Istana Suci Iblis, Dong Huang Taiyi berdiri dengan hormat di depan Zuo Wen, memohon Zuo Wen untuk tinggal di Istana Suci Iblis. Sejak Dong Huang Taiyi memperoleh pil pemulihan tujuh energi kehidupan dari Zuo Wen, rasa hormatnya terhadap Zuo Wen meningkat hingga ke titik fanatisme. Sekarang, dia bersedia melepaskan jabatan sebagai kepala istana dan menghormati Zuo Wen. Zuo Wen berdiri di atas deroulet ruang waktu dan menggelengkan kepalanya, Istana Suci Iblismu tidak cocok untukku. Saya akan tinggal di Ryuka di domen Surgawi Suanmi untuk sementara waktu. Bagian galaksi ini tidak akan segera damai, kamu perlu meningkatkan kultifasimu dan bersiap menghadapi perang yang akan datang. Mata Dong Huang Taiyi menjadi serius dan dia mengangguk dengan berat. Zuo Wen telah memberitahunya tentang langit berbintang emas. Baru saat itulah dia menyadari bahwa langit berbintang yang dia lihat sebenarnya sangat lemah. Jika Anda memiliki masalah atau kendala, Anda dapat datang ke domen Surgawi Suanmi untuk menemuiku. Slip Diok ini mencatat perkiraan lokasi Ryuka. Selama kamu memiliki tokenku, kamu dapat memasuki wilayah Ryuka. Juga, bantulah aku mencari hal-hal yang dapat melemahkan kesengsaraan wabah. Hal-hal ini sangat penting bagiku. Zuo Wen melemparkan token dan Slip Diok kepada Dong Huang Taiyi, berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Sekitar sebulan kemudian, Zuo Wen kembali ke lembah tempat wilayah Ryuka berada. Kali ini, Zuo Wen kembali bersama Muceng Shui, dan semua orang di Ryuka keluar untuk menyambut mereka. Terutama ketika semua orang tahu bahwa Muceng Shui sedang hamil, mereka sangat bahagia. Long Xiao Tian dan Feng Xiao sangat bahagia karena mereka akhirnya mendapatkan seorang cucu yang berharga. Malam itu, Ryuka mengadakan perjamuan besar. Semua orang dari Ryuka hadir di perjamuan itu untuk memberi selamat kepada Muceng Shui. Setelah jamuan makan, Zuo Wen memberitahu Ryuka tentang Golden Corner Sterry Sky dan menyuruhnya untuk tidak bermalas-malasan selama waktu ini. Dia harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kultifasinya dan mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Setelah kerumunan bubar, hanya Long Xiao Tian, Feng Xiao, Lu Han Tian, dan beberapa eksekutif Ryuka lainnya serta orang-orang dekat Zuo Wen yang tersisa di aula. Oh benar, di mana Wu Xiang? Zuo Wen memperhatikan bahwa Moyan Wu Xiang tidak menghadiri perjamuan. Hal ini membuat Zuo Wen merasa aneh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mata indah Muceng Shui juga dipenuhi dengan keraguan. Dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Bagaimanapun, Moyan Wu Xiang adalah sahabatnya. Bagaimana mungkin dia tidak menghadiri acara seperti itu? Seperti ini, setelah Anda meninggalkan Ryuka terakhir kali, Wu Xiang menutup dirinya untuk berkultifasi. Dia berkata bahwa dia tidak boleh diganggu. Kultifasi tertutup ini sangat penting baginya. Jika dia diganggu, dia akan gagal. Jadi, meskipun kamu kembali, aku tidak berani menelpon Wu Xiang karena takut mengganggunya. Feng Xiao berkata sambil tersenyum kecut. Zuo Wen tertegun. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, mengapa gadis ini begitu putus asa? Sekalipun langit runtuh, aku akan tetap menopangnya. Muceng Shui tertawa dan berkata, suamiku, aku lebih mengenal Wu Xiang daripada dirimu. Meskipun dia terlihat lemah di permukaan, dia sebenarnya sangat kuat dan keras kepala. Aku khawatir dia ingin mengejarmu dan tidak terlalu jauh di belakangmu. Zuo Wen menghela nafas dan berkata dengan sedikit emosi di matanya, benar sekali. Dia tidak suka dilindungi. Sebaliknya, dia suka melindungi orang lain. Beberapa hari kemudian, seorang pembantu mengetuk pintu rumah Zuo Wen. Guru Zuo, ada sekelompok orang di luar lembah. Pemimpinnya mengaku berasal dari tempat pengakses surga dan datang ke sini untuk menemuimu. Melihat Zuo Wen membuka pintu, pelayan itu melaporkan situasi di luar lembah kepada Zuo Wen. Oh, orang-orang dari tempat akses surga. Pergi dan undang mereka ke aula resepsi. Kata Zuo Wen dengan tenang. Wajah pelayan itu memerah. Dia menerima pesanan dan segera pergi, seolah-olah dia ingin tampil sebaik mungkin di hadapan Zuo Wen. Zuo Wen adalah idola banyak anak muda di Ryuka, dan pelayan ini tidak terkecuali. Ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya untuk memasuki loteng Zuo Wen dan melapor kepada Zuo Wen secara langsung. Dia bisa membanggakannya kepada teman-temannya selama setahun saat dia kembali. Di ruang resepsi, Zuo Wen duduk di kursi utama. Mumi berambut hijau dan bintang krep mirtel duduk di kedua sisinya. Sejak Green Hat menyerap pada Ryuka, dia menjadi sangat kuat. Dia menjadi orang terkuat kedua di Ryuka, setelah Zuo Wen. Oleh karena itu, dia diperlakukan dengan sangat baik di keluarga Long. Para anggota keluarga Long sangat menghormati orang dengan penampilan yang menakutkan ini. Dapat dikatakan bahwa Green Hat menjalani kehidupan yang sangat nyaman di Ryuka. Untungnya, topi hijau tahu siapa Master Ryuka yang sebenarnya, jadi dia sangat berhati-hati dalam perkataannya dan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang dari luar ruang resepsi. Pemimpin itu tidak asing bagi Zuo Wen. Dia adalah Raja Hitam. Selain Raja Hitam dan suku manusia, dia juga melihat suku alien. Pemimpin suku alien adalah leluhur suku Ruba Ekor Sembilan. Guru Zuo. Raja Hitam dan leluhur suku Ruba Ekor Sembilan berlutut di tanah dan memberi hormat kepada Zuo Wen. Zuo Wen mengangguk, tetapi matanya tertuju pada seorang pria di belakang mereka. Pria itu diikat dan terus menggeliat dan merontah. Setelah bertanya, Zuo Wen mengetahui bahwa Jalan Tiga Cerah dan Jalan Banjir memiliki musuh yang sama karena mereka tahu bahwa langit berbintang sudut emas akan menyerbu. Belum lama ini, kedua jalan mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan mencapai keputusan untuk berdamai. Mereka akan bekerja sama untuk melawan invasi Golden Corner Sterry Sky. Kali ini, Raja Hitam dan leluhur suku Ruba Ekor Sembilan dikirim oleh tempat akses langit untuk menjaga kedalaman parit alam. Raja Hitam dan leluhur suku Ruba Ekor Sembilan sama-sama ahli wabah keempat. Dengan para ahli seperti itu yang menjaga parit alam, jika ada masalah di kedalaman parit alam, masalah itu akan segera menyebar ke seluruh langit berbintang. Setelah keduanya tiba di Suanmi Heavenly Domain, mereka tidak langsung menuju ke kedalaman parit alam. Sebaliknya, mereka pertama-tama datang untuk mengunjungi Zouan. Meskipun Zouan tidak mengatakan apa-apa, pada kenyataannya, di hati sebagian besar ahli di langit berbintang, Zouan sudah menjadi penguasa langit berbintang yang sebenarnya. Dan Zouan sekarang tinggal di wilayah Surgawi Suanmi. Oleh karena itu, ketika Raja Hitam dan yang lainnya memasuki wilayah Surgawi Suanmi, mereka tentu saja tidak berani pergi ke parit alam tanpa mengucapkan selamat tinggal. Zouan sedikit terdiam, Raja Hitam dan yang lainnya terlalu berhati-hati. Mereka baru saja datang ke Suanmi Heavenly Domain dan bahkan tidak melakukan apapun, tetapi mereka tetap harus datang untuk menyambutnya terlebih dahulu. Itu terlalu membosankan. Tampaknya pertarungan antara Bing Hui dan aku telah benar-benar membuat orang-orang ini ketakutan. Dia memperlakukanku seperti ayahnya sendiri. Zouan menutup mukanya sambil berpikir dalam hati. Jika kamu tidak ada kegiatan di masa mendatang, kamu tidak perlu datang ke Ryuka untuk menyambutku. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mencampuri urusan Anda, dan saya tidak akan meminta Anda melakukan ini atau itu. Zouan terdiam. Raja Hitam dan leluhur suku rubah ekor sembilan saling berpandangan dan membungkuh hormat, tanda mereka mengerti. Momo-ngomong, siapa ini? Zouan menunjuk ke arah pria aneh yang dipenjara di belakang Raja Hitam. Raja Hitam menatap lelaki itu dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zouan, kami juga tidak mengenal lelaki ini. Ketika kami mendekati lembah itu, kami mencium aroma yang aneh. Saya mengikuti aromanya dan menemukan pria ini. Saat itu, pria ini tidak jauh dari lembah dan sedang menyelinap. Dia bahkan membangun gua tempat tinggal sementara. Dia mungkin sedang memata-mata Ryuka. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi saya menangkapnya dan membawanya kepada Anda, Tuanku. Zouan menyipitkan matanya dan meraih udara dengan tangan kanannya. Pria itu tertangkap dalam tangan Zouan. 3638 Sepertinya kau menggunakan semacam penyamaran. Zouan mencibir dan mengencangkan tangan kanannya. Pria itu langsung menjerit dan kemudian tubuhnya mulai berkedip-kedip dengan kacau. Wah! Zouan dengan santai melempar pria itu ke tanah. Raja Hitam dan yang lainnya menoleh dan menyadari bahwa makhluk di depan mereka bukan lagi manusia. Sebaliknya, itu adalah kehidupan mekanis humanoid. tubuhnya murni terbuat dari kunci mekanis. Kehidupan mekanik humanoid itu meronta di tanah sambil menahan sakit, tetapi tidak bersuara. Berbicara, siapa yang mengirimmu ke sini dan apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Zouan acuh tak acuh. Kehidupan mekanik humanoid ini dikirim oleh Gong Jilue. Mengandalkan Desireles Sachet, Zouan menemukan jejak Moyan Wuxiang dan akhirnya tiba di lembah tempat Ryuka berada. Namun, ia segera menemukan bahwa di luar lembah itu terdapat pemandangan yang mengerikan. Dia langsung mengerti bahwa susunan di luar lembah itu pastilah susunan pemecah langit. Jika dia memaksa masuk, dia pasti akan mati. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia tetap berada di luar lembah, mencari tempat tersembunyi, membangun gua sementara, dan mengamati lembah dari jauh. Ia berharap Moyan Wuxiang akan keluar sehingga ia bisa menangkap Moyan Wuxiang di tempat yang tidak ada orangnya dan kemudian membawanya ke Gong Jilue. Selama dia menyelesaikan ini, itu akan menjadi pahala yang besar. Bagaimanapun, Gong Jilue adalah seorang penguasa dari Hundred Domains. Dia dapat dengan mudah menghadiahinya dengan hal-hal baik. Oleh karena itu, Zhou Yan tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Namun, peruntungannya sangat buruk. Aroma aneh yang dipancarkan oleh Desireless Satchett mengungkap posisinya. Pada akhirnya, ia ditemukan oleh Black King dan ditangkap. Huff, tidakkah kau tahu bahwa malapetaka besar akan menimpamu? Zhou Yan tidak takut. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin dan arogan. Dia telah lama mendengar tentang kekuatan Wandering Stary Sky dari Divine Master. Dikatakan bahwa hanya ada dua pembangkit tenaga Fifth Light di Stary Sky, tetapi ada lusinan di Golden Corner Stary Sky. Kesenjangannya terlalu besar. Selama susunan teleportasi besar di Golden Corner Stary Sky selesai dibangun, itu akan menjadi akhir dari Wandering Stary Sky. Namun, kamu dapat yakin bahwa selama kamu membiarkanku pergi sekarang, ketika langit berbintang kami sepenuhnya menempati langit berbintangmu di masa depan, aku akan memohon kepada Guru Ilahi agar kamu mengampuni nyawamu. Kata Zhou Yan. Wah! Begitu kutukan Yan selesai berbicara, dia ditendang ke udara. Kemudian, kaki itu mencambuk pinggang kutukan Yan. Si kutukan Yan terjatuh ke tanah, dan kakinya menghentak keras dada si kutukan Yan. Kau sudah diambang kematian, tapi kau masih saja sombong. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu saat itu juga. Orang yang menyerang adalah Raja Hitam. Pada saat ini, Raja Hitam menginjak Yan terkutuk sambil berbicara dengan tatapan tidak bersahabat. Bukan hanya Raja Hitam, tetapi orang-orang lainnya juga memiliki tatapan dingin. Niat membunuh di mata mereka tidak tersamarkan. Mereka tidak sabar untuk membunuh kutukan Yan. Yan yang terkutuk itu tertegun. Ia berjuang dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk memilih jalan keluar. Apakah kau tidak menghargainya sama sekali? Raja Hitam, apa gunanya membuang-buang waktu dengan si idiot ini? Bunuh saja dia, kata Patriark rubah ekor sembilan dengan dingin. Menyadari keseriusan situasi, Yan terkutuk segera mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Dia tidak ingin mati tanpa alasan. Dalam pikirannya, invasi Golden Corner Steriskay ke Spiraling Steriskay merupakan pertempuran yang pasti akan mereka menangkan. Di masa depan, dia pasti akan menikmati hasil kemenangan ini. Bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Itu akan menjadi kematian yang tidak berharga. Jangan bunuh aku, aku akan mengakui semuanya. Yan yang terkutuk itu segera memohon belas kasihan. Zwa Wen sedikit terkejut. Dia pikir Yan terkutuk akan terus bersikap keras kepala. Namun, dia tidak menyangka orang ini begitu pengecut. Dia begitu pengecut setelah menerima ancaman seperti itu. Selanjutnya, Yan terkutuk mengakui semua yang diketahuinya. Baru saat itulah Zwa Wen tahu bahwa orang ini dikirim oleh Golden Corner Steriskay untuk memantau situasi di perbatasan Spiraling Steriskay. Awalnya, perbatasan dijaga oleh formasi yang telah ia buat dan Naga Hitam. Tidak mungkin bagi Yan terkutuk untuk memasuki Spiraling Steriskay. Namun, Gong Kilue muncul kemudian dan menghancurkan formasi itu dengan satu gerakan, langsung membunuh Naga Hitam. Yan terkutuk diizinkan masuk oleh Gong Kilue untuk menemukan Desireles. Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini untuk kusang. Gong Kilue dan Nisi benar-benar menghantuiku. Mata Zwa Wen memancarkan cahaya dingin. Niat membunuh di hatinya terhadap Gong Kilue dan Nisi semakin kuat. Namun, dia juga tahu bahwa kultivasi Gong Kilue dan Nisi tidak lemah. Selain itu, mereka menolak untuk memasuki Spiraling Steriskay. Jika dia keluar dan bertarung dengan mereka berdua, dia pasti akan menderita kerugian besar. Kecuali jika kultivasinya dapat ditingkatkan ke alam peluruhan kelima. Zwa Wen dapat merasakan bahwa jika kultivasinya mencapai peluruhan kelima, ditambah dengan kekuatan jiwa ilahinya yang dahsyat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung dengan ahli seperti Gong Kilue. Katakan padaku, ada berapa banyak ahli Vifdecai di Golden Corner Steriskay. Zwa Wen berencana untuk mendapatkan beberapa pertanyaan tentang kekuatan tempur Golden Corner Steriskay dari Kersian. Meskipun dia telah menaklukkan Naga Hitam, dia tidak sempat bertanya tentang kekuatan Golden Corner Steriskay karena dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ketika dia pergi ke Parit Surgawi lagi, Naga Hitam telah dihancurkan oleh Gong Kilue. Dia tidak bisa bertanya bahkan jika dia ingin. Sekarang, dia hanya bisa bertanya pada yang terkutuk. Guru Ilahi, Guru Ilahi Agung, dan 49 Pelindung Ilahi, totalnya 51. Yang terkutuk menjelaskan dengan jujur. Mendesis. Ketika yang terkutuk mengatakan hal ini, kecuali Zwa Wen, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Tidak seorang pun menyangka bahwa kekuatan Golden Corner Steriskay yang disebutkan oleh Kersian akan begitu mengerikan. Total ada 51 pembangkit tenaga Vifdecai. Ini luar biasa. Orang harus tahu bahwa di langit berbintang mereka, hanya ada dua pembangkit tenaga listrik seperti itu. Kesenjangannya tidak biasa. Namun, setelah mereka terkejut, pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada Zwa Wen. Saat mereka melihat tatapan mata Zwa Wen yang tenang, mereka merasa tenang dan entah kenapa. Meskipun kekuatan keseluruhan Spiraling Steriskay jauh lebih rendah daripada Golden Corner Steriskay. Mereka masih memiliki kartu truf seperti Zwa Wen. Ini adalah eksistensi yang bahkan dapat menghancurkan keturunan seperti Bing Hui. Kekuatannya telah melampaui semua langit berbintang di alam bawah. Dengan Zwa Wen, mereka yakin dapat mempertahankan Spiraling Steriskay. Selanjutnya, Zwa Wen meminta yang terkutuk untuk berbicara tentang banyak hal tentang Golden Corner Steriskay. Baru saat itulah ia memiliki pemahaman umum tentang Golden Corner Steriskay. Tuan, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Bukankah seharusnya kau membiarkanku pergi? Tanya Yan terkutuk dengan hati-hati. Kembalilah ke langit berbintang sudut emasmu, tetapi kau harus ingat untuk membawakan pesan kepadaku untuk guru ilahimu, Gong Kilue, dan Nisi. Kata Zwa Wen ringan. Yan yang terkutuk sangat gembira saat melihat Zwa Wen benar-benar akan melepaskannya. Dia bertanya tanpa sadar, pesan apa? 3639 Ya, ya, ya. Saya pasti akan membawanya kepadanya. Zou Yan sudah lama ketakutan setengah mati oleh Zwa Wen. Dia bahkan tidak menyadari bahwa belenggu di tubuhnya telah terlepas. Enyahlah, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Zou Yan tersadar kembali. Ia melirik Zwa Wen, lalu berlari keluar dari aula resepsi tanpa menoleh ke belakang. Ryuka dilembah telah menerima pesan telepati Zwa Wen, jadi mereka tidak menghentikan Zou Yan untuk pergi. Tuan Zou, orang ini, apakah orang ini akan dilepaskan begitu saja? Raja Hitam memperhatikan Zou Yan menghilang dari jangkauan pesan telepatinya dan berkata dengan agak-nggan. Jika Zou Wen tidak berbicara, dia pasti sudah mengejar Zou Yan dan membunuhnya. Puncak wabah ketiga saja tidak akan memengaruhi Star Wars kita. Alasan aku membiarkannya pergi adalah agar dia bisa menyampaikan kata-kataku kepada Sang Guru Ilahi. Kata Zou Wen acuh tak acuh. Raja Hitam dan yang lainnya melihat bahwa Zou Wen telah mengatakan ini, jadi mereka tentu saja tidak berani membantah. Selanjutnya, Zou Wen bertanya kepada Raja Hitam apakah tiga kemurnian tau telah menemukan sesuatu yang dapat melemahkan penyakit itu. Raja Hitam menjawab dengan jujur bahwa tiga kemurnian tau memang memiliki beberapa petunjuk, tetapi mereka masih mencari. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka akan segera mengirimkannya ke Zou Wen. Setelah kedua belah pihak berbicara sebentar, Raja Hitam mengambil inisiatif untuk pergi. Tujuannya turun bukan untuk menemui Zou Wen, tetapi untuk menjaga kedalaman parit surga. Sebelum Raja Hitam dan yang lainnya pergi, Zou Wen memberikan Raja Hitam sebuah bendera susunan. Bendera Array ini adalah bendera Array kontrol yang telah ia pasang di perbatasan parit surga. Bendera ini dapat mengontrol operasi dan status Array. Setelah Raja Hitam memperoleh bendera Array, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Baginya, dapat dikatakan bahwa itu adalah hujan yang tepat waktu. Untuk periode waktu berikutnya, Zou Wen pada dasarnya tinggal di Ryuka untuk menemani Muceng Sui dan keluarganya. Dia tidak melakukan kultifasi lain selain menyatu dengan 10 ribu teratai dalam jiwa ilahinya. Jika dia berkultifasi lagi sekarang, dia takut tidak akan mampu menahannya dan penyakit kelima akan segera turun. Sampai sekarang, dia masih belum menemukan sesuatu yang dapat melemahkan kesengsaraan penyakit itu, jadi bagaimana dia bisa berkultifasi dan menerobosnya. Karena alasan ini, dia tidak hanya menggunakan kekuatan tempat pengakses surga dan istana suci iblis, tetapi juga mengeluarkan banyak pemberitahuan di domain surgawi primitif dan domain surgawi suanmi. Isi pemberitahuan itu mencantumkan banyak jenis barang yang dapat mengurangi dampak bencana blight, dan juga hadiah yang amat besar. Selain itu, Zou Wen berbeda dari masa lalu. Legenda tentang Zou Wen telah menyebar ke seluruh langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa nama Zou Wen sekarang dikenal oleh semua orang. Dengan pengumuman atas nama Zou Wen, semua kultifator di langit berbintang melakukan yang terbaik untuk membantu Zou Wen menemukan barang yang dapat melemahkan kesengsaraan pembusukan. Setelah meninggalkan Ryuka, kutukan yang terbang menuju parit surgawi. Namun, saat ia mencapai perbatasan langit berbintang jauh di dalam parit alam, ia dihalangi oleh sebuah formasi besar. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa susunan besar ini seharusnya didirikan oleh Zou Wen. Namun, yang aneh adalah bahwa susunan besar itu tampaknya tahu bahwa dia telah mencapai perbatasan dan berhenti secara otomatis. Kemudian, kutukan yang memasuki langit berbintang yang kacau. Setelah kutukan yang pergi, susunan besar itu tertutup lagi. Kutukan yang menemukan susunan teleportasi asli. Dia mengeluarkan bendera formasi dan mengaktifkan susunan teleportasi kecil. Sosoknya perlahan menghilang. Melalui susunan teleportasi, kutukan yang kembali ke Golden Corner Sterris Sky. Dia langsung menuju istana mekanik besar tempat Sang Guru Ilahi berada. Saat dia memasuki istana, telah ada pelayan mekanik yang menunggu kutukan yang untuk membawanya ke Master Ilahi di kedalaman istana. Pada saat ini, di tengah aula utama di kedalaman istana, sebuah bola guntur bundar tergantung. Seluruh aula utama terbuat dari logam, dan ada layar elektronik besar yang tergantung di sekelilingnya. Kelihatannya sangat canggih. Sang Guru Ilahi dan Sang Guru Ilahi Agung berdiri berdampingan. Mereka tampak lebih seperti manusia, tetapi kulit mereka berwarna perak metalik. Sama sekali tidak seperti warna kulit manusia normal. Sang Guru Ilahi adalah seorang pria kekar. Tubuhnya terbungkus baju besi logam dan ia membawa pedang besar bermata lebar di punggungnya. Sang Guru Ilahi Agung tidak memiliki ciri-ciri wajah. Ia mengenakan jubah hitam di lehernya dan berdiri dengan tenang di tempatnya. Pada saat ini, dua penguasa tertinggi Golden Corner Sterris Sky berdiri dengan hormat di belakang dua sosok. Mereka adalah sepasang pemuda, tetapi bentuk tubuh mereka cukup aneh. Mereka berwajah manusia dan bertubuh ular. Mereka adalah Gong Jilue dan Nisi, yang pernah ditemui Zhuawan di kedalaman parit alam. Zhu Yan memberi salam kepada dua Tuan, Dewa Tertinggi, dan Dewa Tertinggi Guru. Kutukan Yan buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi gelisah. Kutukan Yan, mengapa kau tiba-tiba kembali? Bukankah aku telah memintamu untuk menyelidiki pergerakan langit berbintang? Selain itu, Tuan Gong Jilue meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang penting. Apakah Anda sudah menyelesaikannya? Sang Guru Ilahi berkata dengan ekspresi tidak senang saat dia melihat Kutukan Yan kembali dengan tergesa-gesa. Kutukan Yan menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Gong Jilue dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Gong, orang rendahan ini telah mengecewakanmu. Misi telah gagal. Gong Jilue tersenyum, tetapi tidak ada perubahan lain dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ceritakan secara rincin bagaimana kamu gagal. Selain itu, kamu seharusnya mencari tahu siapa Desireles. Kutukan Yan tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi di langit berbintang yang berkelana. Maksudmu, pada akhirnya, kamu tidak tahu identitas Desireles. Gong Jilue sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit tidak senang. Ya, kutukan Yan harus menelan pil pahit itu. Huff, Anda sungguh tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Jika kau sudah ditangkap oleh penduduk asli di sana, mengapa penduduk asli di langit berbintang yang mengembara membiarkanmu pergi? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan di sana? Sang Guru Ilahi mendengus dingin. Tidak. Alasan mengapa penduduk asli membiarkanku pergi terutama karena mereka ingin aku menyampaikan pesan kepadamu, Tuan Guru Ilahi. Kutuk Yan dengan ketakutan. Pesan apa? Tanya Sang Guru Ilahi. Katanya, tidak peduli siapapun orangnya, aku akan membiarkan darah orang-orang yang berani masuk ke wilayahku menodai langit berbintang. Kutukan Yan mengulang kata-kata Zuawan kata demi kata. Sang Guru Ilahi terkejut, lalu langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, orang ini sungguh terlalu sombong. Itu hanya langit berbintang yang baru saja lahir belum lama ini, dan kekuatan tempur puncaknya hanya dua per lima dari pembudidaya Blight. Dengan sedikit kekuatan ini, dia masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Pasti ada yang salah dengan kepalanya. Tatapan mata Gong Jilue tampak serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Master Dewa Sudut Emas, mungkin Anda masih belum mengetahui satu hal. Belum lama ini, jalan kekacauan primordial muncul di langit berbintang yang berkelana. Senyuman Sang Guru Ilahi langsung membeku, dan matanya melebar. Ia menatap Gong Jilue dan berkata, Tuan Gong, apakah ini benar? Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri, kata Gong Jilue dengan sungguh-sungguh. Munculnya jalan kekacauan primordial. Mungkinkah sebuah pembangkit tenaga listrik alam pemecah surga kebetulan muncul di langit berbintang yang berkelana saat ini? Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu kebetulan. Ekspresi Sang Guru Ilahi menjadi agak jelek. Kekuatan keseluruhan langit berbintang yang mengembara jauh lebih lemah daripada langit berbintang sudut emas mereka. Oleh karena itu, Sang Guru Ilahi tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya ketika datang untuk menyerang langit berbintang yang mengembara. Dia tahu bahwa selama dia mengirim pasukan, langit berbintang yang mengembara akan berada di bawah kendalinya. Namun, kini terjadilah kejadian yang tak terduga. Seseorang di langit berbintang yang mengembara itu benar-benar berhasil menembus langit. Maka itu sungguh sulit untuk ditangani. Bagaimanapun, seorang pembangkit tenaga listrik alam pendobrak surga sudah cukup untuk menandingi pasukan yang luar biasa. Pertarungan ini sudah mulai merugikan Golden Corner Starry Sky mereka. 3640 Menurut pendapat Sang Guru Dewa, tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Gong Jilue dan Ni sejauh lebih kuat daripada orang yang baru saja naik ke alam pemecah surga. Namun, jika mereka berdua memasuki galaksi, mereka pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi penduduk asli Heaven Breaker. Dewa Master Golden Corner, kau tak perlu terlalu khawatir. Saya punya pertimbangan sendiri. Ketika pasukan langit berbintang alam semesta emasmu memasuki langit berbintang pengembara, aku akan meminjamkan artefak suciku kepadamu, dan kemudian kamu dapat membantuku membunuh penduduk asli penghancur surga itu. Kau harus tahu bahwa senjata suciku telah mencapai puncak tahap kedua penghancur langit, Gong Jilue berkata dengan tenang. Apa? Itu adalah senjata suci pemecah surga tingkat dua. Sang Dewa Guru tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika Tuan Gong benar-benar bersedia meminjamkanku senjata sucimu, langit berbintang sudut emasku pasti akan menang. Dewa Master Golden Corner sangat percaya diri. Dia adalah seorang elit yang sangat dekat dengan alam Heaven Breaker, dan dengan senjata suci Heaven Breaker tahap dua, itu lebih dari cukup untuk membunuh seorang kultifator yang baru saja maju ke alam Heaven Breaker. Asalkan Dewa Master Golden Corner bisa melakukan apa yang kamu janjikan padaku, aku tentu akan membantumu. Kata Gong Jilue sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Gong. Urusanmu adalah urusanku. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Sang Guru Dewa berlutut dengan satu kaki, matanya penuh dengan ketulusan. Haha, cukup dengan kata-katamu, Dewa Master Golden Corner. Ayo, sekarang bawa aku melihat formasi teleportasi berskala besarmu. Meskipun aku belum pernah menyempurnakan formasi sebelumnya, saat aku berada di Hundred Domains, aku melihat proses banyak master formasi menyempurnakan formasi, jadi aku mungkin bisa melihat beberapa kekurangan formasimu. Gong Jilue tertawa terbahak-bahak. Ikuti aku, Tuan Gong. Dewa Master Golden Corner berdiri dan dengan hormat menuntun Gong Jilue masuk ke dalam. Oh, benar juga, sampah ini meninggalkan pertempuran. Menurutku itu pelanggaran serius terhadap disiplin militer, jadi dia harus dibunuh. Gong Jilue melangkah beberapa langkah, tetapi sudut matanya tertuju pada kutukan Yan yang kebingungan saat dia berbicara dengan tenang. Anda benar, Tuan Gong. Dewa sudut emas mengangguk dan segera berkata dengan dingin, prajurit, seret kutukan Yan ke bawah dan penggal kepalanya. Lima tahun kemudian, di markas Ryuka, Zua Won duduk di atas futon di tengah ruangan. Cahaya hijau muncul di antara kedua alisnya. Cahaya hijau itu bagaikan roh yang melompat-lompat. Lalu, tiba-tiba, cahaya hijau melesat keluar dari antara kedua alisnya dan berubah menjadi banyak bunga terate hijau. Terate hijau ini tidak besar, hanya seukuran pupil. Mereka menyerbu keluar dan memenuhi kamar Zua Won. Setelah menyimpulkan selama lima tahun, saya pikir sudah waktunya untuk mencoba tento San Lotus as Return to One. Zua Won dengan tenang menatap 10 ribu terate hijau yang melayang di udara. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai memanipulasi terate hijau ini dengan kekuatan jiwanya yang sangat besar, menyebabkan mereka mendekat dan menyatu satu sama lain. Saat terate hijau terus menyatu, gambaran ilusi terate hijau yang besar secara bertahap muncul di atas kepala Zua Won. Wajah Zua Won semakin pucat, keringat dingin sudah muncul di dahi dan punggungnya. Ia tidak menyangka proses penyatuan dengan terate hijau akan begitu menyakitkan. Rasa sakit ini bukanlah rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit jiwa dan raga. Jiwanya seakan terbakar dalam kobaran api. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Zua Won tidak mengatakan sepatah kata pun dan diam-diam menahannya. Jiwanya berusaha keras untuk menyatu dengan terate hijau di sekitarnya. Saat terate hijau terus menyatu, gambaran ilusi terate hijau di atas kepala Zua Won berangsur-angsur mengeras. Enam jam kemudian, Zua Won tergeletak di tanah sambil mengeluarkan bunyi plok. Ia akhirnya menyatu sepenuhnya dengan terate hijau terakhir. Tetapi pada saat yang sama, Zua Won juga pingsan. Rasa sakit jiwa dan jiwa terlalu kuat. Meskipun Zua Won memiliki kemauan yang kuat, dia tetap pingsan karena rasa sakitnya. Ketika Zua Won pingsan, terate hijau besar yang dibentuk oleh sepuluh ribu terate kembali ke satu diam-diam melayang di atas Zua Won. Terate hijau besar ini perlahan mekar di udara. Ketika terate hijau mekar sempurna, sekumpulan api hijau diam-diam menyala di bagian tengah terate hijau. Gugusan api hijau ini perlahan melayang keluar dan kemudian masuk di antara alis Zua Won. Setelah api hijau itu padam, bunga terate hijau besar yang mekar di udara mulai layu dan meredup. Akhirnya, bunga itu pun menghilang. Setelah gugusan api hijau itu memasuki jiwa Zua Won, menyebabkan lautan api hijau menyelimuti seluruh jiwanya. Namun, lautan api biru ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan jiwa ilahi, melainkan untuk mengubah jiwa ilahi. Di tengah lautan api hijau yang mengamuk, jiwa Zua Won bertransformasi dan berkembang dengan cepat. Akhirnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari antara alis Zua Won. Aura ini tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh, tetapi di pavilion tempat Zua Won berada, semua makhluk hidup dalam radius entah berapa kilometer merasakan seolah-olah jiwa mereka sedang tertekan hebat. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencubit jiwa mereka dan terus-menerus mengusapnya. Itu sangat tidak mengenakan. Semua orang di Ryuka merasakan denyutan jiwa mereka. Mereka keluar satu demi satu dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat pavilion tempat Zua Won berada. Namun, ada pengecualian di Ryuka, yaitu kamar Moyan Wushang. Hanya kamar Moyan Wushang yang sangat sunyi. Tak seorang pun keluar dari sana, seolah-olah dia tidak merasakan denyut jiwanya. Sungguh fluktuasi jiwa yang dahsyat. Tampaknya jiwa suamiku telah membuat kemajuan baru. Mu Cheng Sui keluar dari aulah utama dengan bantuan Feng Xiao. Dia melihat ke arah kamar Zua Won dan bergumam dengan suara rendah. Sekarang, perut Mu Cheng Sui semakin membuncit, tetapi tetap tidak dapat menyembunyikan wajah cantik dan bentuk tubuhnya yang anggun. Zua Won ini benar-benar keterlaluan. Akhir-akhir ini, dia semakin jarang keluar untuk menemanimu. Dia menyendiri setiap hari. Feng Xiao mengeluh. Mu Cheng Sui berkata sambil tersenyum, Nenek, jangan salahkan suamiku. Kita tidak tahu kapan pasukan Golden Corner Sterry Sky akan menyerbu. Suamiku juga sangat khawatir, jadi dia bekerja keras untuk berkultivasi. Dia melakukan ini demi keluarga kita. Feng Xiao berkata dengan ramah, Cheng Sui ku masih yang paling bijaksana. Bocah Wenir itu bisa menikah dengan Mu, itu benar-benar keberuntungannya di kehidupan sebelumnya. Saya juga takut dia akan terlalu lelah. Saya tidak mengeluh tentang dia, tetapi saya mengeluh bahwa dia tidak tahu bagaimana menghargai tubuhnya. Mu Cheng Sui tersenyum dan menatap pavilion Zua Won dengan matanya yang indah. Dia tidak berencana untuk mengganggu Zua Won. Dia tahu bahwa jika Zua Won keluar dari pengasingannya, dia secara alami akan memberi tahu mereka. Sekarang karena mereka belum diberitahu, tentu mereka tidak akan mengganggu Zua Won, agar tidak mengganggu Zua Won. Tiga hari kemudian, Zua Won perlahan membuka matanya, duduk, dan menekan dahinya dengan tangan kanannya. Sampai sekarang kepalanya masih terasa sakit seperti ada yang memukulnya. Hah, jiwaku telah menerobos. Terima kasih telah menonton!